Sebutkan identitasnya, ini sumbernya dari sini, ini sumber dari sini. Begitu, disediain data secukupnya. Kalau saya jabarkan ABCD itu yang sumber-sumbernya, yang pertama dari refiner tadi ya. Yang kedua dari proses pot pressing itu ada juga. Yang produksi. Ya, yang produksi. Ya, bagian dari lima produksi ya, lima akibat aktivitas produksi. Produksi itu sendiri ada inti, ada utilitas. Sebenarnya potensinya itu tetap ada, dari air hujan, stomotor itu ada, tapi tidak ada kewajiban pengelola. Dia kewajiban kita hanya tidak mencampurnya. Tapi dia potensi juga mencemari. Makanya identifikasi sumber pencemari itu bukan hanya yang dikelola, termasuknya yang tidak dikelola. Yang dikelola apa? Yang tidak diolah apa? Air hujan. Tapi tidak dicampurkan dengan pengelolaan kepalnya. Jadi, kata dari sumber-sumber potensinya itu tadi. Sumber potensinya air hujan, domestik, dan produksi. Produksi ya. Ya. Lanjut, nomor dua. Bagaimana para karakteristik sumber pencemaran air lima sesuai identifikasi di lingkungan tersebut? Hampirkan data laba latirah majlis pencemaran tersebut. Nah, terus dari SHU, terus dari SHU kita lihat karakteristiknya itu dari inletnya. Nah, di sini teridentifikasi bahwa ada tiga parameter yang khas lah. Yang khas atau yang perlu diperhatikan. Yang pertama, COD. Karena COD ini besarannya itu hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan bakun mutu. Yang kedua, PSS. PSS ini nilainya 6 kali lipat dibanding bakun mutu. Dan petrol, yang petrol, petrol yang berhubung. Sudah mencapai separuh dari bakun mutu. Artinya karakteristik untuk sumber pencemaran air yang ada di kami. Apakah ada tambahan bu? Ya, cukup cukup. Nah, yang karakteristik juga termasuk debit ya. Termasuk debit bu ya? Ya, itu karakteristiknya. Boleh debit muncul di identifikasi sumber pencemaran, tapi lebih baik di karakteristik ini muncul debit. Oke, bu, debitnya ini maksudnya kontinu gitu, bu ya? Ya, dinarasikan adalah untuk pabrik itu karena 24 jam, kontinu sudah sehari berapa. Kalau domestik itu ada fluk potif, karena ada saatnya tidak pemakaian kamar mati. Pemakaian ini, pemakaian, kan kalau domestik kan tergantung pemakaian. Ada domestiknya. Tetap diambil rata-rata sehari domestik berapa, rata-rata sehari dari pabrik berapa. Lanjut nomor tiga, bu ya. Analisa ya. Ini hanya menyanding juga ya, peraturan dengan hasilnya ya. Agak terjawab di jawaban nomor dua tadi. Berarti jawaban nomor dua itu porsi nomor tiga itu. Iya, bu. Jadi karakteristik yang tidak muncul di dua tadi itu karakteristik umum yang tidak masuk berlutu. Seperti warna. Oh. Ya. Itu tidak masuk di nomor dua tadi. Boleh ditampakkan yang lainnya warna, sehingga keperluan atau apa. Kasinya warna, saya kira. Warnanya mungkin agak kemerahan ya. Coklat kemerahan misalnya gitu ya. Tapi dia tidak masuk kemutu. Nah, begitu di analisis baru di soal nomor tiga. Soal nomor tiga itu, pada popal. Membandingkan dengan. Tidak jelas. Soal nomor tiga ini, SAU yang nanti saya tampilkan itu disuruh membandingkan dengan pergutu. Ya, gitu. Soal nomor tiga ini, SAU yang nanti saya tampilkan dengan pergutu, SAU yang nanti saya tampilkan dengan pergutu, SAU yang nanti saya tampilkan dengan pergutu. Nah, dan cara menjawabnya seperti Bapak bilang tadi, yang dua kali lipat, sepuluh kali lipat. Dilihat parameter kuncinya. Sedangkan kalau karakteristik yang nomor dua itu, yang di luar bakumutu juga dibahas sedikit. Ya. Nah, untuk Pak Reza, ini soal ini menjebak ya. Jelaskan bagaimana cara Anda menghitung tingkat pencemaran. Pak Reza, ada lagi? Oh, ada ya? Pak Reza ada tadi, Bu. Oh, hilang lagi. Tadi baru masuk dengan ID baru tadi. Kayaknya lagi benar-benar gangguan ini. Iya, kayaknya. Bu, ini dengan Rezanya, Bu. Oh, iya, iya. Nah, susah sekali ya sinyalnya. Pak Reza, nanti terkait dengan pertanyaan di PPA, Pak Reza, ada pertanyaan bagaimana cara menghitung tingkat pencemaran yang Anda di tempat kerja. Itu jawabannya apa? Untuk yang itu, jawabannya cara menghitung, menggunakan rumus beban pencemaran sama dengan konsentrasi dikali lebih. Oh, iya. Benar. Saya kira, saya takut tidak bisa jawab tadi, Bu. Misalnya, COD itu 108 miligram per liter. Debitnya 40 miligram per liter dikali 40 miligram per liter. Ya, disamakan penyebutnya ya. Ya, disamakan jadi 40 miligram per liter. Ya, jadinya cuma 40 miligram per hari ya. Sekitar 4 kiloan per hari. Ya, 4 kilo. Jadi 4,32 kilogram. Ya, saya fotoin konversinya. Di grup. Ini HP-nya satu per dua dengan Pak Reza. Iya, Bu. Yang menangkut saya lagi diperbaik, lagi dicariin jaringannya dulu. Ini, saya kira di nomor IBPR tadi, kita coba didistiksikan dengan Pak Agung ya. Karena itu, dia akan berkaitan dengan dokumen ketiga di perusahaan. Oh, itu jadi kembali ke dokumen ketiga? Ya, dicupik di bagiannya IPAL-nya saja. Kalau belum punya, khusus bagian yang IPAL, buat. Ditiru saja. Identifikasi bahaya di IPAL itu apa? Terpleset, terkenaan zat kimiaan. Terus, penilaiannya. Pak Agung sudah tahu itu cara menilai secara ketiga itu. Soalnya saya kira. Ini bukan soal ya. Saya ulangi, ini bukan soal yang bakal keluar, bukan ya? Ini cuma membantu kira-kira begini, gitu loh. Tapi belum dijamin, ini keluar apa enggak. Soalnya kan saya baca-baca lah, ini dari Master yang dikirim kemarin. Itu yang masalah identifikasi, saya kira. Kan ada identifikasi bahaya juga di situ, di IPAL-nya. Saya kira untuk beban pencemarannya, Bu. Untuk pencemaran, apabila terjadi resiko pencemaran, gitu. Enggak, enggak. Nah, ke situ berarti ke arahnya ke K3, ya? Secara umum, ya, K3. Nah, yang nomor lima baru. Bagaimana melakukan tindakan darurat apabila terjadi kebocoran IPAL pada jalur outlet. Ini yang saya bilang tadi, bahwa kalau kita sudah memahami substansi soalnya, kita akan mudah menjawabnya. Dilihat yang ditanya, kebocoran pipa pada jalur outlet. Jalur outlet artinya jalur setelah air limbah diolah. Berarti secara logikal limbah itu sudah menurun. Sudah kalah jaman. Cuma, kalau dia berada di jalur outlet, berarti dia sedang menuju ke luar perusahaan. Di tempat yang mungkin diakses orang banyak. Makanya dia perlu nanti caranya. Pertama, cara pertamanya, di-stop aliran ke outletnya. Yang pasti ya, penyetopan aliran ke outlet. Bukan penyetopan produksi. Itu sesaatnya itu yang dilakukan. Kedua, dipompakan kembali. Misalnya kalau bocornya, bocornya itu bukan dari pipa, tapi ini jalur ya. Maksudnya ini, dialihkan. Kan kita ada ketika belajar dialihkan, ini dialihkan dulu. Kalau tidak tertahan, maka dialihkan dulu ke tempat lain. Makanya untuk jangka panjang adalah menyiapkan bak emergensi atau tengi emergensi untuk kejadian kebocoran. Jadi kan jangka pendek, jangka panjang ya kan? Iya. Pengendalian sesaat juga apa? Sistem pelaporan, sistem informasi. Diinformasikan ke manajemen. Jika kebocoran itu mengenainya saluran di luar area perusahaan, maka perlu dilaporkan ke dinas terkait. Dengan termasuk melaporkan upaya yang telah dilakukan untuk penanggulangannya. Termasuk dikomunikasikan kepada warga sekitar juga ya? Iya. Itu dengan syarat ya, dengan catatan apabila kebocoran itu sudah mengenai di luar area kerja perusahaan. Begitu. Terlalu ditambahkan naranjik seperti itu. Jangka panjangnya apa? Berarti mempunyai penggulingan tempat nyadangan. Yang kedua, menyiapkan bypass. Bypass untuk bocor. Jadi pipanya dirancang dengan ada bypassnya. Misalnya kalau bagian sini bocor, dia punya bypass ke tempat lain. Sehingga dia tidak mengalir di bagian yang bocor itu. Banyak kasih situ bypass. Dia kan kalau misalnya ke outlet ya, Bu ya. Yang ditanya tadi kan outlet. Di jalur ya? Di jalur outlet. Berarti kan kalau misalnya ada kebocoran, misalnya belum ada bug itu, gimana kalau misalnya dibuat pintu air di paritinya, Bu? Untuk dialokasikan. Gimana pintu airnya? Misalnya kan dia menuju air yang bocoran tadi. Misalnya ke, anggaplah ke lantai gitu ya. Di lantai tadi ada paritan. Terus bisa dialihkan kembali. Jadi paritan itu dibuat bag kontrol atau bag penampung. Iya, dibuatkan bag penampung sementara. Nanti airnya itu dipompakan lagi ke bag terakhir. Belum outlet. Oh, iya. Kita diizinkan dari situ. Karena dia mungkin telah terkontaminasi apa. Jadi kembalikan lagi. Keluarnya dari outlet normal nanti. Jadi tidak boleh. Misalnya ini, ini kasusnya adalah kita terjadi kebocoran, terus kita balik pas langsung ke sungai, tidak boleh. Walaupun itu kita yakin sudah dari outlet, kita kembalikan dulu di kolom terakhir setidaknya. Oh, berarti lebih baik dikembalikan ke inlet ya, Bu? Kalau dikembalikan ke inlet terlalu, ini atau di kolom terakhir. Karena ini tanki ya. Terakhirnya di tanki ya. Terpaksa ke inlet. Pokoknya dia dipompakan kembali ke dalam, terpaksa kembali ke dalam, tidak langsung dibuang. Dari depan. Kan dia kita membaik pas pipa, misalnya jalur ini rusak. Berarti kita akan siapkan jalur lain. Karena nggak mungkin. Nah, bisa kita kembalikan ke inlet lagi, atau kita kembalikan ke kolom terakhir, atau unit pengolah terakhir. Nah, jika itu tidak tertangani, baru kita perlu membuka, menyediakan tanki cadangan. Ingat ini di jalur outlet ya, di jalur outlet. Pada IPAL, tapi jalur outlet. Jadi kita harus lihat kunci-kunci dari pertanyaan itu. Jadi kalau begitu menerima soal, jangan langsung dijawab. Ini dia mau penekanannya ke mana? Nomor 6 bisa jawab, Pak. Nomor 6, bagaimana cara Anda mengatasi kolom primary yang tidak standar, seperti adanya pH tinggi, dan terdapat busa berwarna joklat, dan dibak pengolahan ya, Buya? Ya. Untuk pH tinggi, itu kan biasa menggunakan. pH tinggi maksudnya basah, Buya? Basah. Ya, rentan pH-nya antara 9 sampai dengan 14. 7, di atas 9 ya? Ya, kalau pH tinggi-nya di atas 9. 15, ya. Kalau pH tinggi, otomatis kita harus menggunakan asam, seperti HCL, atau kapur. Kalau kita di sini menggunakan HCL. Di perusahaan pernah tidak menjadi pH-nya tinggi? Belum, sejauh ini sih belum. Nah, ya. Jadi ini, di primary itu, kan kemarin kita sudah bilang, pH, primary pH harus sudah stabil. Ya kan? Ya. Supaya di anaerob dan aerobnya berjalan dengan baik. Nah, kalau dia memang tinggi, ya perlu ditambahkan asam. Ya, di atas. antara busa, busa itu pertama, busa itu terjadi memang karena pH tinggi. Ya. Kedua, karena kemungkinan adanya kandungan deterjen. Oh. Simpan itu. Jadi, kalau untuk kita, itu kan karena menggunakan sistem aerotor. di bagdap-nya. Jadi, si kotoran, partikel-partikelnya dikumpulkan menggunakan koagulan. Terus, dipompa menggunakan aerator. Pompa aerator bisa dibilang seperti itu. Untuk mengumpulkan partikel-partikel tadi menjadi sludge. Terus, karena di situ sistem protesion, jadi untuk diampungkan. Untuk dinaik. Kemudian di scraper. Bisa ditangkap. Iya, ditangkap. Iya. Kemudian yang? Vlog yang mengapung itu berbeda dengan busa, Bang. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, jadi yang busa yang disebutkan di sini bukan vlog yang mengapung itu. Tapi, kalau ini Bapak pertanyaannya adalah lisan, wawancara, Bapak bisa menceritakan spikest di perusahaan Bapak. Seperti tadi. Kami sengaja memang membentuk vlog. Vlognya kemudian terbentuk. Ada vlognya yang tengah. Ngelam jadi sedimen. Vlog ini mengapung karena ringan. Iya. Bapaknya di pantang. Gak apa-apa. Berarti Bapak Mama menguasai sistem pengolahan air limbahnya. Nah, tapi ini, studi case ini, sepertinya PH tinggi dan berbuka itu biasanya juga diteliti apakah mungkin ada kandungan deterjen dalam limbah tersebut. Gak apa-apa. Yang jawaban Bapak tadi juga, saya kira sudah menunjukkan kompetensi di pengelolaan air limbah untuk operasionalnya ya. Kalau untuk deterjen sendiri itu kemungkinan besar itu larinya ke domestik. di limbah domestik. Iya. Karena kita kan sudah melakukan pemisahan antara limbah domestik dan limbah produksi. Jadi untuk limbah produksinya sendiri itu khusus dari hasil produksi. Sedangkan untuk limbah domestiknya termasuk deterjen, atau kebutuhan rumah tangga. Iya. Diatan rumah tangga. Bapak kita kan bisa seperti itu untuk kasus dari perusahaan Bapak. Cuman persoalannya, soal ini kan untuk general. Oh iya. Dia gak tau latar belakang perusahaan kita apa kan. Tapi pas di bawah wawancara, ini bisa dikuatkan dengan case-case seperti kasus-kasus di oh kalau di perusahaan kami seperti ini Pak, gitu, kalau seperti ini, kalau di deterjen. Menurut pengetahuan saya, literatur yang saya baca, atau pengetahuan yang pernah saya terima, bahwa pusat juga bisa disembawakan di deterjen atau pH yang tinggi. Tapi di perusahaan kami, nah di perusahaan kami seperti ini. Nah kalau terjadi pH tinggi seharusnya di primary itu kan keluar outlet dari primary seharusnya sudah pH sudah stabil. Makanya kalau pH tinggi biasanya ditambahkan klorin atau pH rendah ditambahkan kapur. Seperti itu. Nah itu bentuk dari penguasaan terhadap kompetensi kasus per kasus yang mungkin terjadi pada IPAL. yang mungkin terjadi. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.